Kepolisian sektor Polsek Abeli menggelar razia cipta kondisi Cipkon di kejamatan Abeli, kota Kendaripa. Razia diawali di kawasan Jembatan Kuning dan polisi menemukan sejumlah pemuda sedang asik menggelar pesta biras. Petugas pun langsung memeriksa satu persatu pemuda tersebut dan menemukan katapel untuk busur di dalam salah satu motor. Namun pemilik motor berhasil kabur sehingga motornya dibawa ke kantor polisi. Polisi tidak menahan pemuda yang kedapatan miras hanya memberi imbauan agar tidak mengulangi perbuatannya dan tidak miras di tempat umum. Kita laksanakan di RTH Stalia, kemudian di Jembatan Kuning, setelah itu kita sisir ke RTH Lakulu. Selama perasaan tadi Pak ada tidak Pak yang ditemukan di lokasi? Ada beberapa yang kita temukan, selain miras kita temukan juga ada ketapel busur. Kita intens untuk melakukan itu supaya situasi kantimas di wilayah yang kum Polsek Abeli itu tetap kondisi. Untuk barang bukti yang sudah disirah tadi Pak dibawa kemana rencananya? Untuk barang bukti akan kita bawa ke Polsek Abeli untuk kita jadikan barang bukti kegiatan kita malam ini. Pak, ada imbauan tidak bagi pada seluruh masyarakat Pak mengingat saat ini kan warga masih takut di antara busur pada Kota Gentari? Saya selaku Kapolsek Abeli mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Abeli dan Kecamatan Ambo. Mari kita sama-sama menjaga situasi kantimas di Kecamatan Ambo dan Kecamatan Abeli. Aman itu mahal, tetapi akan lebih mahal kalau tidak aman. Dalam razia Cipkon ini, puluhan botol minuman keras pabrikan dan tradisional disita polisi sebagai barang bukti. Razia Cipkon akan terus dilakukan polisi untuk memberi rasa aman pada warga. Alga Saling melaporkan dari Kedari.